Intro Sumatera Selatan ini daerah yang luar biasa Kalau Mangdayan nyebutnya daerah betuah dan juga diberikati Banyak ulama besar berasal dari Sumsel Jadi wajar adat istiadat di Sumsel ini kebanyakan menyunjung syariat Islam Selain itu Sumsel ini juga berlimpahnya sumber daya alamnya Lokasinya juga strategis Makanya yakin nyan kalau kedatuan Sriwijaya itu berpusat di Sumsel ini Selain itu Kesultanan Palembang juga negara yang kayo-rayo pada masanya Artinya dengan pengelolaan yang bagus potensi Sumatera Selatan ini luar biasa Ditambah lagi Sumatera Selatan ini dapat gelar zero conflict Artinya tidak kate nyan kerusuhan atau nol konflik Walaupun di Sumatera Selatan ini kita tahu Banyak suku banyak baso tapi kate perang antar etnis atau antar agama Jadi Sumatera Selatan ini lakayo strategis diberkati terus kondusif pulau Kalau jingung kondisi ini harusnya lah hebat nyan kan Kita wong sumsel ini tapi apa iyo cak itu Video kali ini Mang Dayat akan bercerita tentang cak manunian Kiro-kiro masa depan dari Sumatera Selatan kita ini Karena itu sebelum kita lanjut Jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya Alhamdulillah Sumatera Selatan ini sebagai provinsi termasuk provinsi tertua Bahkan provinsi yang penuh dengan sejarah-sejarah masa lampau Mulai dari kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit Bahkan dulu kita Sumatera Selatan ini kan masuk bagian Sumatera bagian Selatan Nah dengan keadaan sekarang ya kita pertama patut bersyukur Bahwa daerah kita ini sudah relatif maju lah dibandingkan yang dahulu-dahulu Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Alhamdulillah sampai saat ini Sumatera Selatan sudah jauh lebih maju Apalagi kalau kita jingung dari sisi pembangunan fisik Tapi kiro-kiro Mangcebice lah teraselum kemajuannya ini Untuk jawab ini pasti setiap uang punya pendapat masing-masing Hanya saja mungkin untuk kepentingan-kepentingan secara bersama Khususnya kepentingan masyarakat kita Termasuk uang pelebang sendiri yang nunggu ibu kota provinsi ini Nah ini banyak perlu artinya kita perlu tingkatkan lagi Pemerintah sudah maksimal cuman belum artinya perlu ada penambahan-penambahan peningkatan lagi Termasuk peningkatan di sisi pendidikan Di sisi perekonomian kita Kemudian sosial, budaya Termasuk dakwah Senanda yang disampaikan oleh Kandor Ramblan Holdan mengenai dakwah Memang sebenarnya adalah akar dari kemajuan Sumsel ini Sumsel yang dulu dikenal dengan negeri Palembang Punya slogan adat di pangku syariat dijunjung Artinya memang dari aspek dakwah ini penting nih ya Sebenarnya Cak Manonian kondisi dakwah di Sumsel ini ya Khusus dakwah ya, dakwah itu kan sudah bergeser sekarang Kalau dulu kan biasanya Setiap acara-acara keagamaan Biasanya itu ceramahnya di masjid Ngumpulkan umbanya, itu ceramah Nah sekarang ini dengan era digital Ini cukup dengan Menuntut Youtube Ya menuntut Youtube sudah Sampai galung Tidak perlu nak ngumpulkan umpul ribuan Tapi itu bisa ditonton oleh uang Nah dengan artinya perubahan pergeseran model dakwah ini Nah perlu juga artinya perhatian terhadap ulama-ulama kita Strategi dakwah yang paling tepat saat ini Apa yang perlu kita berangkat Termasuk budaya ini Nah budaya kita ini sekarang sudah mulai agak menurun ini Iya Nah padahal gitu ini kan kota tertua Banyak budaya-budaya sekarang yang belum kita galung Benar-benar Apakah budaya itu bersifat apa namanya Peninggalan-peninggalan sejarah Ataukah peninggalan-peninggalan yang sifatnya tradisi Benar Tradisi-tradisi Kalau dieksploitasi ini jadi sesuatu yang menarik ya Sangat menarik Bahkan ini jadi destinasi wisata yang luar biasa Iya benar Nah kita sekarang kan berada di lingkungan Mon Pera Mon Pera Dan kita ada di depan Masjid Agung Di belakang ada benteng kotor besar Nah ini sebenarnya perlu kita lestarikan Ini salah satu hasil budaya Artinya hasil dari apa namanya peradaban pada zamannya dulu Yang masih bercokol Tetapi sekarang kan belum misuk kita nikmati Termasuk benteng kotor besar Kita tidak tahu dalamnya aku belum pernah Sama Padahal Sultan dulu bercokol di situ Iya 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 Dan yang lucunya lagi Benteng ini buatan Sultan langsung Bukan buatan penjajah Iya nah itu juga banyak yang tidak tahu Iya 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 Nah karena ini buatan Sultan Artinya perlu kita hargai Bahkan lebih tua dari penjajah Iya benar Dia membuat itu kan lebih tua dari penjajah datang Karena kita membuat benteng itu untuk menghadang penjajah ini Nah ngaku ini belum kita maksimalkan untuk ditulis tarikan Nah sehingga generasi ke depan ini harus minimal mereka tahu Oh kita ini dulu aduk punya pemerintahan yang sangat kuat Pemerintahan kita kayo Karena kita Hebat loh masa lalu gitu Sultan punya tambang timah Iya Nah inilah yang perlu artinya kebudayaan harus menjadi Jadi di Sumsel ini pada dasarnya sudah baik tapi masih bisa dimaksimalkan Masih Masih perlu dimaksimalkan Dan yang paling strategis untuk memaksimalkan itu pemerintah daerah Apakah pemerintah provinsi atau pemerintah kota Palemba Nah ini harus kita dorong pemerintah seharusnya Ini harus bersikap cepat untuk melestarikan budaya-budaya Bahkan cagar budaya kita ini banyak ratusan Tetapi yang baru diakui ada keputusan secara tertulis di surat keputusan Ini kan baru-baru beberapa Bahkan baru empat Saya dengar baru empat Aku dengar dari seratus lebih yang kita usulkan Oh banyak nih Nah ini banyak kan peninggalan-peninggalan yang perlu kita lestarikan Kebudayaan di Sumaterasatan ini memang senadah dengan syariat Jadi bisa berjalan berdampingan Dengan menunjukkan perhatian lebih di bidang dakwah dan juga budaya Bisa buat Sumsel ini semakin maju Tapi mak manolah kiro-kiro biar bisa lebih berkembang Ya ini sebenarnya aset kita ya Aset kita termasuk bagian aset wisata kita ini untuk menjelitakan rakyat Sumsel dan Palembang pada khususnya Nah pemerintah daerah sebenarnya Intervensi mereka itu sangat penting sekali Terutama di dalam perhatian Wujud perhatian ini kan dibuktikan dengan intervensi kemauan untuk membiayai pusat-pusat destinasi di Ya benar Tanpa itu kita tidak pancang Nah jujur ini Uang tiga hari baik Uang masuk ke Pelembang ini kan dia lah Nak kemana lagi gitu Iya benar Bingung Bingung nak kemana lagi Aduh ke pulau Baru Cukup disitu nah Sudah situ kemana lagi gitu Tidak kelamu iku disana Tidak kelamu iku gitu Paling berapa menit Nah ini artinya perlu kita ciptakan minimal setiap uang berkunjung ke Pelembang ini Dia minimal tiga hari itu belum puas di Pelembang Habis habis Termasuk makan-makan dua hari namanya Ngok wisata ada paket-paketnya Oh ini tidak cukup dua hari kita di Pelembang Benar 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 tiga hari Nah dengan kunjungan wisata yang Apa namanya Menginap di kota Pelembang ini ya Ini akan meningkatkan artinya Pendapatan asli daerah kita Iya Perhotelan akan Penuh Penuh Wakan-makanan Kuliner kita akan Termasuk 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 ini gitu Ini juga ini Kalau sudah ini sudah bagus sekali nih Tapi Termasuk keamanan dengan Benar 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 Nah ini parkir juga ini perlu menjadi Iya itu yang banyak dikeluhkan lah masyarakat Iya Artinya dengan berkembangnya kebudayaan Kita bisa meningkatkan sektor ekonomi juga Dengan banyaknya wisatawan yang datang Pacak memicu meningkatnya perdagangan Ataupun geliat ekonomi di Sumatera Selatan Dari catatan sejarah Sumatera Selatan ini pernah besar Dan bernama di kancah dunia Karena perekonomiannya Kita pernah menjadi bandar terbesar ya Bandar terbesar bahkan Kerajaan Maju Pahit itu Ngomong ke bandar Palembang ini Bandar yang hampir terlupakan Nah sehingga Kerajaan Maju Pahit kan Ngutus anaknya yang namanya Aryudila Aryudila Itu salah satu artinya Bandar yang terlupakan Padahal disini bandar terlupakan Nah dengan catatan sejarah ini Kita punya kekayaan alam yang luar biasa Dari sumber daya alam kita Nah tinggal sumber daya alam kita Ini bisa menjadi nilai produksi yang tinggi Nah maksudnya Rencana sebenarnya Kalau salah satu pintu masuk untuk sejarah ini Kita harus wujudkan Yang namanya Pelabuhan Samudera di Tanjung Apiat Oh Kan itu Itu pintu gerbang ekonomi kita Pintu gerbang ekonomi kita Disitu sebenarnya Benar 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 Nah kalau itu terwujud Artinya ada multi epic player yang luar biasa tuh Tenaga kerja bisa diserap disitu Pe industri bisa disitu Sehingga ekspor impor Ini bisa jalan Ya kita ini paling banyak Batu barah kita luar biasa juga Nah apalagi sawit kita paling banyak Minyak dong Minyak adoh Cuman kadang-kadang kita masih lewat Lampung Ini batu barah di Lampung Menuju Kita ini minyak bawa adoh Pucu adoh Pucu adoh Sawit Sawit Nah ini artinya Salah satu pintu masuk Kalau memang ini terwujud Oleh pemerintahan Hermanderu Ini kita Sangat Apa namanya Mengapresiasi Kalau itu memang terwujud Pelabuhan Samudera ini Karena itulah Salah satu Untuk meningkatkan Perekonomian kita Untuk meningkatkan Apa namanya Pertumbuhan ekonomi Salah satu itu Tinggal gali sejarah dan pelajari kebesaran Sumatera Selatan di masa lampau Pecahnya dapatlah itu Mamanong buat Sumatera Selatan ini Jadi daerah yang maju dan sejahtera Tapi Untuk bisa mengkaji dan mempelajari sejarah Kita harus punya ilmunya Kalau ngomong ilmu Pastilah ngomong soal pendidikan Sebenernya Cak Manunian sistem pendidikan di Sumatera Selatan ini Ya sebenarnya sesuai dengan Apa namanya Sistem pendidikan nasional kita sudah Sudah Sangat bagus Cuman ada beberapa hal yang perlu Mungkin ini perlu kita Perbaiki dan kita tingkatkan Apalagi soal Sekarang ini Pendidikan pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh Generasi ke depan ini kan sudah mulai menipis Di pelajaran Pendidikan moral Pendidikan ahlak Pendidikan sejarah Ini di sekolah-sekolah sudah menurun Artinya pendidikan tadi bisa Berhubungan dengan Adap tadi juga ya Artinya bisa berhubungan dengan agama juga Dengan agama Dakwah tadi Termasuk bagian dari dakwah Iya Dan sejarah kebudayaan Pelembang juga tidak lepas dari syariat sebenarnya Betul Betul Jadi sudah tepat Palembang Darussalam ini sudah Sangat tepat sekali Apalagi menjelang ini kita akan Ulang tahun Ini nih Sultanan Nah ini perlu kita meriahkan ini Benar-benar Mang cek bicek Ngapo Mang Dayat ngajak kandung kita Om Lan Holden Dan membahas mengenai Sumatera Selatan Jadi ceritanya Beberapa hari yang lalu Mang Dayat diundang beliau Untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh beliau Yaitu membahas masa depan Indonesia Sebagai umum awam yang belum mengenal politik ataupun pemerintahan Rasanya pengenlah Pengenlah Mang Dayat belajar Dalam acara ini Kita membahas mengenai peta jalan Indonesia Maju Jadi pidato yang disampaikan oleh caimin atau muhaimin iskandar sebagai keturu PKB Mengenai peta jalan Indonesia Maju Cek Manu acaranya Pih melok Bang Dayat Kita jingok Terima kasih 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 Terima kasih